Oke teman-teman kali ini kita bikin solder ya dari korek api teman-teman ya jadi bahan pertama ini adalah kawat besi ya ini kita gunakan kawat besi teman-teman jadi kita pelintir di media yang bulat ya ini saya pakai pulpen teman-teman kita pelintir secukupnya aja jangan terlalu panjang jadi biar nanti apinya bisa menjangkau supaya panas bagian atasnya Oke saya ini cukup teman-teman ya ini enggak terlalu panjang ini seukuran dengan api akan keluar nanti dari korek apinya teman-teman tapi saran saya disini eh sebaiknya digunakan dalam keadaan darurat aja ya teman-teman kalau misalkan dalam satu kali pakai enggak pernah menggunakan solder lagi saya ini pantas untuk dicoba kalau sekedar untuk solder ya enggak terlalu banyak kalau misalkan yang kita solder banyak saya rasa itu enggak terlalu aman teman-teman ya jadi nanti koreknya agak panas kelamaan panas itu malah timbul efek rusak pada koreknya atau berpotensi meledak ya sebaiknya jangan dicoba untuk terlalu sering ini untuk alternatif aja oke tinggal kita masukkan aja di bagian tengah lubang eh dari apa namanya jalan keluar apinya ya ini ukuran lubangnya pas teman-teman dengan pelintir gunakan pulpen kita pasang sesuai daripada tempatnya jadi usahakan ini pas ya jadi ketika kita pasang itu klok jadi kloknya pas di koreknya atur aja teman-teman sampai nah ini udah pas nih Oke kita langsung coba aja teman-teman nah ini dia ini timahnya kalau mungkin teman-teman yang belum pernah mencoba melakukan solder ya bentuk timahnya kayak gini ini harganya kemarin saya beli Rp10.000 teman-teman yang satu bandelnya ya ini bisa kita bakar lu sampai menyala agak merah untuk besinya baru kita lakukan proses soldernya teman-teman jika sudah kelihatan merah ini udah bisa teman-teman ya kita coba ini matang teman-teman nah ini jatuh nah cuman kekurangannya sini eh setiap kali solder kita harus menyalakannya kembali koreknya teman-teman ya kita coba lebih dekat lagi ya jadi usahakan sampai memerah ya besinya lalu kita dekatkan dekatkan dengan timahnya kita coba lagi kita panaskan dulu jadi seperti yang saya bilang tadi ini cuman alternatif ya kalau misalkan untuk penggunaan jangka panjang saya rasa ini bukan bukan solusi yang bagus ya ini alternatif aja semoga bermanfaat buat teman-teman oke teman-teman ini bekerja ya ini lelek timahnya jatuh oke nah tapi kalau misalkan mau bentuk yang lebih apa ya yang lebih kayak mirip dengan soldernya teman-teman bisa pasang paku ya atau sejenisnya atau besi di bagian ujungnya jadi panasnya tuh agak tidak bertahan lama kalau misalkan teman-teman lilit paku paku besi ya di bagian ujungnya supaya besi yang lebih tebal tentunya menahan panas lebih lama oke kita coba panasin lagi teman-teman tapi saya rasa ini berhasil ya untuk teman-teman yang coba silahkan pernah coba silahkan komen aja ya di kolom komentar siapa tahu mungkin ada teman-teman yang belum pernah melihat ini sama sekali ya oke deh teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal video ini terima kasih banyak semoga tetap suka dengan video-video terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selanjutnya teman-teman